Jadi tripangnya ini harus kita bakar sahabatku Setelah dibakar akan kita kerik sambil direndam Kenapa harus dibakar? Kalau tidak dibakar nanti tripangnya itu ketika dimakan itu serat kayak berpasir gitu sahabatku Tidak enak, tidak lembut gitu ya Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya Koko Edy Chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece serba bisa dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku kali ini aku mau memberikan tutorial cara membersihkan tripang Siapa yang sering membersihkan tripang sahabatku? Ini 5 ekor harganya lumayan ya sahabatku Seharga 1,3 juta rupiah Jadi biasanya kalau orang Chinese Kalau kayak Imlek Natalan itu selalu memasak tripang Ini rasanya kenyal-kenyal gitu ya Bisa dimasak dengan sup, capcai dan sebagainya Dan ini katanya sangat berkasiat Nah tapi banyak orang yang belum tahu cara membersihkannya Kalau salah-salah membersihkannya ini enggak enak sahabatku dan bahkan bisa hancur Nanti saya kasih tahu tips dan triknya ya Bersama dengan chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Kita mau buka dulu Seperti apa bentuknya sahabatku Biasanya ibu-ibu suka takut kalau melihatnya Tuh bentuknya gimana gitu ya sahabatku Kadang-kadang aku juga agak malu memperlihatkannya Ini masih kecil ya sahabatku Nanti dia akan membesar Ini baru sekitar 12 cm ya Nanti kalau udah mateng, udah kelar direbus Bisa jadi 20 cm-an loh sahabatku Langkah pertama untuk membersihkan tripang Adalah tripangnya ini dibakar dulu sahabatku Kita mau nyalakan kompornya ya Jadi tripangnya ini harus kita bakar sahabatku Setelah dibakar akan kita kerik sambil direndam Kenapa harus dibakar? Kalau tidak dibakar nanti tripangnya itu Ketika dimakan itu serat kayak berpasir gitu sahabatku Tidak enak, tidak lembut gitu ya Bakarnya juga jangan kelamaan Nanti jadi gosong Jadi kita mau merontokkan pasirnya aja nih sahabatku Jadi tripangnya ini aromanya enak Harum-harum laut gitu ya sahabatku Wangi-wangi laut gitu Kita bakar sampai kecium bau angus gitu sedikit ya Seperti ini sahabatku Kalau sahabatku tanya bisa nggak Nggak dibakar? Nggak bisa ya sahabatku Nanti dia serat Nanti dimakaninnya tuh nggak licin dia Nggak enak Jadi di badan tripang ini Di kulitnya ini kayak ada pasir gitu sahabatku Kayak amplas gitu ya Yang menempel Mungkin untuk pertahanan dirinya gitu sahabatku Supaya tidak mudah lecet gitu ya Kalau dijepit sama kepiting gitu kali Nah ini sudah selesai Kita memanggangnya Nah sekarang ini akan kita kerok Seperti ini Dikerik sampai bersih Dia akan hitam-hitam kayak gini ya sahabatku Ini adalah langkah terpenting ya sahabatku Kalau tidak dikerok kayak gini Nanti tripangnya tidak licin Dan ketika dimasak Dia akan kesat Tidak enak Ini saya menggunakan pisau dari stain cookware sahabatku Jadi kelebihan dari pisau ini Dia sudah dengan motif diamond Kalau kita potong-potong kayak kentang Potong mangga Dia nggak mudah menempel Sehingga nggak mudah kepotong tangan kita Dan di handle-nya ini udah enak banget Buat dipegang gini ya Nggak mudah keselip gitu sahabatku Nah segini aja keroknya sahabatku Nggak perlu tunggu sampai putih ya Karena nggak akan putih Memang dia hitam kayak gini Setelah dibersihkan Sekarang kita mau merebusnya Aku menggunakan diamond casserole pen dari stain cookware sahabatku Ini ukurannya 24 cm Diamond casserole pen dari stain cookware ini Sudah dilapisi dengan granit grey blonde dari Jerman Sebanyak 7 layer sahabatku Selain itu ini juga sudah PFOA free dan baby friendly sahabatku Ini adalah panci premium Sekarang kita mau masukkan tripangnya Jadi masukkan tripangnya ketika airnya mulai panas sahabatku Dan ini direbus dengan api kecil saja selama 25 menit Sahabatku tripangnya sekarang sudah menjadi lebih besar daripada sebelumnya Sahabatku tripangnya sudah kita rebus selama 25 menit Sekarang aku akan mematikan kompornya Dan biarkan tetap direndam di dalam air rebusan ini sampai besok Hal yang terpenting adalah tidak boleh terkontaminasi Dengan makanan khususnya nasi, roti, dan sebagainya Karena akan menyebabkan tripangnya ini menjadi rusak Seperti terfermentasi Kayak gitu ya sahabatku Dan ini akan kita rebus lagi besok Sahabatku ini sudah hari kedua Kita mau lihat ini sudah berubah sahabatku Lihat sahabatku ini sudah gede banget Kemarin sebelum direbus panjangnya sekitar 10 cm sahabatku Sekarang sudah sekitar 15 cm Lihat sudah besar sekali ya Sekarang mau kita bersihkan akan kita kerok lagi dan buang bagian dalam perutnya Sekarang mau kita kerok lagi Kalau sudah seperti ini keroknya asal aja ya sahabatku Tidak usah kencang-kencang lagi Yang penting bagian hitam-hitamnya Di dalam sini yang kemarin tidak bisa ditekuk Sekarang kita mau tekuk Lalu dikerok bagian dalamnya ini Nah itu masih hitam ya Nah kemudian mau kita belah Ini belah dari sini Nah di dalamnya ini banyak kotoran sahabatku Tuh seperti ini ya Ini mesti dibuang nih Jadi ini adalah jerawannya sahabatku yang mesti dikeluarin Bisa dikerok pakai sendok kayak gini Seperti ini ya sahabatku Kita mau bilas-bilas dulu sampai bersih Ini sudah selesai kita membersihkannya Sekarang saya akan mengembalikan lagi ke dalam air rebusan yang kemarin Jadi ini air rebusan kemarin jangan dibuang ya sahabatku Kita cukup tambahin air lagi Kita rebus lagi selama 25 menit dengan api kecil Sahabatku ini sudah 25 menit Sekarang aku akan matikan kompornya Dan ini akan kita biarkan sampai besok pagi Lalu akan kita rebus kembali Sahabatku ini sudah didiamkan semalaman Dan ini sudah hari yang ketiga Dan kita mau lihat sudah sebesar apa tripangnya Lihat sahabatku Sudah gede dan panjang tripangnya Tuh Lihat Gede banget ya Sekarang kita mau mengukurnya Wow sudah 17 cm sahabatku Kemarin 15 cm sekarang 17 cm Panjang ya Sekarang kita rebus lagi Kita tambahkan air lagi 1 liter Dan kita rebus lagi selama 25 menit Ini sudah 25 menit Sekarang kita mau matikan kompornya Dan kita biarkan sampai besok Sahabatku ini sudah diistirahatkan 1 malam lagi Dan ini sudah hari yang keempat Yuk kita lihat sudah segede apa Wow Sudah gede-gede semua sahabatku Lihat Dan ini sudah sangat lembut Sudah letoy-letoy gitu ya Kita mau ukur Sekarang sudah berubah menjadi 19 cm sahabatku Panjang dan besar sekali Sekarang mau kita rebus kembali Kita rebus lagi selama 25 menit Dan ini sudah 25 menit Kita matikan kompor Kita mau angkat Sahabatku ini sudah hari yang keempat Kalau sudah dingin ini sudah boleh disimpan di freezer Jadi nanti kalau sudah dingin dikeluarkan dari air rebusannya Bisa langsung dimasak Juga bisa langsung disimpan di freezer Jadi kalau mau disimpan dalam waktu yang lama Harus simpan di freezer ya sahabatku Dan ada satu hal yang penting lagi Misalnya sahabatku merebusnya Ada hari yang sahabatku tidak bisa merebus Misalnya hari pertama rebus Besoknya berhalangan Itu wajib diangkat dan disimpan di freezer Baru dilanjutkan besoknya lagi Tidak apa-apa Tapi kalau disimpan begitu saja Takutnya basi atau menjadi hancur Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini